Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lukita Dima Yanti, kelas 10 Saya disini akan mengunuhi tugas sejarah kebudayaan Islam Dengan guru pengampu Bapak Muhammad Taufik Ilahi SPDI Saya disini akan menjelaskan tentang halifah Abu Bakar As-Siddiq Pada masa jahiliyah, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah Dan dipanggil Ibnu Abu Quhafah Abu Bakar lahir di Mekah Tepatnya pada tahun 572 Mesehi Dua tahun setelah lahirnya Rasulullah SAW Rasulullah SAW memberi gelar As-Siddiq Kepada Abu Bakar karena membenarkan peristiwa Israq Mi'ras Ketika banyak orang Mekah mengingkarinya Abu Bakar terkenal dengan ahlak terpujinya Yaitu kebaikan, keberanian, teguh pendirian, berwawasan luas, soleransi, dan lain-lainnya Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq Masa kepemimpinan Abu Bakar menjadi halifah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 10 hari 632-634 Mesehi Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 10 hari Kodifikasi Al-Quran Dalam dilakukan karena takut para penghafal Al-Quran meninggal dunia di medan perang Kesulitan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq Terdapat dua kondrik besar yang dihadapi oleh beliau Yaitu pembangkangan kaum murtad atau yang saling disebut dengan gerakan ridah Serta munculnya nabi palsu atau orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan Jika ada kata yang kurang terkenan Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh